hai semuanya assalamualaikum apa kabar nih semuanya semoga semua dalam keadaan sehat ya di video aku kali ini aku juga akan men-share kegiatan sehari-hari aku di pagi hari aku mulai dari masak nasi ini posisinya suami aku udah berangkat kerja dan anak aku udah tidur lagi ini tuh aku cuci berasnya pertama pakai air sumur ya terus aku bilas lagi pakai air isi ulang biar aku merasa bersih gitu kalau makannya soalnya air sumur aku tuh lama-lama airnya itu agak menguning gitu loh apalagi kalau habis hujan agak keruh lanjut disini tuh aku kalau ngukur air buat masak nasi tuh begini ada kayak gini juga enggak sih aku tuh pakai eh tanda ruas jari gitu loh nih kalau udah aku tinggal masak aja ini itu meji kom kado nikahan dari temen aku jadi pas nikah nggak beli lagi deh lumayan tapi kurangnya itu kecil ya ya sekarang sih masih cukup lambut aku berdua sama suami tapi kadang-kadang kalau hari Minggu itu aku jadi masak dua kali soalnya ke meji koma ini cuma buat buat 4 gelas jadi itu tadi pagi sebelum suami aku berangkat kerja aku tuh udah nyanyin sayurnya dulu gini udah kupas-kupasin sekarang aku tinggal potong-potong aja wortel kentang dan lainnya jadi tuh kalau misalnya anak tidur itu bener-bener kesempatan kita banget ya buat beberes rumah yang mau masak-masak beberes-beberes itu kesempatan banget nyolong-nyolong waktu pas anak tidur sebenernya tuh kadang tuh kita juga pengen tidur pengen disirat juga tapi gimana lagi siapa yang mau ngerjain rumah kita juga mau makan ya kan jadi kita syukuri aja apa yang jadi tanggung jawab kita Alhamdulillah kita dikasih kepercayaan anak oke lanjut ya aku udah selesai buat motong-motongnya ini itu harga sopnya itu satu plastiknya tuh 2 ribuan kalau di rumah aku di Tangerang aku beli cuma satu plastik aja cukup lah buat aku berdua sama suami aku ya aku cukupin aja lah atau ada lauk lain ini juga aku juga ada kerupuk juga sih lanjut aku mau ngeblender bumbu buat sayur sopnya aku pakai dua bawang putih yang gede-gede bawang merahnya tiga tapi ukuran kecil kalau kalian mau pakai kalau kalian pengen diulek itu juga bisa diri juga bisa ini aku lagi pengen di blender blender aja karena nanti blendernya mau sekalian kotor aku bikin buat sambelan telor selesai bikin bumbu buat sopnya terus sekarang aku mau bikin sambelan telornya di sini tuh aku pakai bawang merahnya itu lima bawang putihnya itu dua terus aku pakai cabai merahnya ini sekitar 11 terus ada juga campur cabai berawit sama aku juga pakai tomat satu Oh iya untuk telur rebusnya udah aku rebus ya tadi sebelum suami aku berangkat bareng sama tadi nyanyin sayurnya ini aku lagi numis bumbu sopnya terus aku mau masukin wortel sama kentangnya duluan karena wortel sama kentang itu kan lebih keras jadi matangnya lebih lama jadi dia tuh duluan kalau bareng sama yang lain yang lainnya udah kematangan tapi wortel sama kentangnya itu belum mateng ini aku masukin airnya masukin airnya secukupnya aja sesuai kalian juga kalau kalian mau yang banyak kuah monggo kalau misalnya mau yang biasa-biasa aja nggak papa-apa ini karena bumbunya diulek jadi kuahnya tuh butek ya kalau misalnya diiris itu dia kuahnya tuh bening nah ini tuh telur yang udah aku rebut sembari nunggu wortel sama kentangnya mateng ini aku mau kupas telurnya dulu ini wortel any wortel apa telur yang udah aku rebus beraku kupas aku mau pisahin satu buat anak aku nah jadi aku masak bersambelannya itu tiga telur aja jadi jatahnya satu-satu aja buat aku sama pas suami jadi siang aku makan satu nanti satu-satu pas lagi makan malamnya jadi wortel sama kentangnya itu udah agak setengah mateng udah agak empuk gitu terus aku masukin deh buncis sama daun seleri daun bawangnya sama juga aku masukin kolnya jadi kalau udah masuk semua gini kita tinggal nunggu mateng aja Oh iya tadi pas numis itu aku udah masukin bumbu-bumbunya ya aku masukin setengah sendok teh garam setengah sendok teh gula sama aku masukin penyedap rasa sama ladanya juga ya secukupnya kalau rasanya masih ada yang kurang tinggal ditambahin aja di akhirnya kalau kurang tinggal ditambahin aja nah ini aku lagi nunggu sopnya mateng aku mau cicil nyuci piringnya ya di sini tuh aku paling males kalau misalnya ada cuciin kayak panci-panci gitu makanya di sini aku mau nyuci piring sambil gitu biar cepet mumpung anak aku tidur juga lagi juga kita manfaatin waktu secepat mungkin segercep mungkin Hai ini sayur sopnya udah mateng aku mau matiin aja kompornya lanjut aku selesain dulu nyuci piringnya ini tinggal dibilas-bilas kalau udah selesai nyuci piringnya aku mau langsung masukin sayur sopnya ke dalam mangkok selesai masak sayur sopnya aku lanjut masak telur baladonya disini aku udah manasin minyaknya lanjut kita tumis sambalnya ini Hai sekarang aku mau masukin garam penyedap rasa sama gulanya ini masukin setengah sendok teh semua aku setelah itu kita oseng-oseng kita tunggu mateng ini aku bisa aku mau tambahin air sedikit biar sambalnya itu lebih mateng jadi dia itu enggak cepet basi dan rasanya tuh nggak languk kalau kalian punya daun salam ini bisa dipakai daun salam ya cuma aku pakai stok yang ada aja bumbu udah pura lagi abis nah ini tuh airnya udah nggak ada ya jadi di atas-atasnya itu udah minyak aku mau masukin aja telurnya jadi kalau misalnya bikin telur balado gini telurnya itu enggak aku goreng gitu ya akan ada juga tipe yang telur rebusnya digoreng dulu sebelum disambelin gini cuma aku mau cepet aja dan aku juga lebih suka yang kayak gini ini kan sambalnya itu udah mateng ya aku tinggal nunggu telurnya biar kalau warnanya itu udah nggak terlalu putih dia udah agak meresap gitu kalau warnanya udah kemerahan langsung aja ya aku angkat ya selesai deh tugis aku masak hari ini mumpung anak aku lagi tidur nyolong-nyolong waktu manfaatin waktu terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video aku ini aku doain kalian semoga selalu selalu sehat dan selalu bahagia semangat terus sayo